Intro Halo pemerintah, apa kabar? Selamat malam dan kita berjumpa lagi dalam Primetime Talk. Saya Donny De Keizer. Pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, operasi produksi untuk PT Freeport Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017, aturan itu mewajibkan perusahaan tambang pemegang kontrak karya atau KK untuk mengubah status kontraknya menjadi IUPK. Namun hal ini tidak diterima oleh PT Freeport Indonesia. CEO Freeport McMoran Incorporation, Richard Atkerson, secara tegas mengatakan, pemerintah dianggap berlaku sepihak dalam menerbitkan aturan itu. Pihaknya berencana akan menempuh arbitrase internasional jika antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia tidak juga menempuh kata sepakat atau tidak deal. Apakah pemerintah harus mengalah terhadap ancaman Freeport? Atau kenapa bukan sebaliknya, pemerintah? Pertanyaannya adalah kenapa bukan Freeport yang harus tunduk kepada aturan pemerintah Indonesia? Kita akan diskusikan. Hal itu sudah hadir bersama saya, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Kurtubi. Pak Kurtubi, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Lama tak ketemu Bapak Sehat ya? Baru bersama lagi ya. Siap, terima kasih sudah bersama kami. Dan nanti pemerintah kami juga akan menghubungi Dirjen Minerba, ESDM, periode 2005-2008, Simon Sembiring, melalui sambungan telepon. Sambil menunggu saya tentu ke Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, ini situasinya lampu merah atau masih bisa ada jalan tengah kira-kira menurut Anda? Ya pasti ada solusi dong. Pasti ada ya? Ya belum lampu merah banget sih. Oh belum. Ya sebab yang diusulkan oleh pemerintah itu amat sangat logik sebenarnya ya. Karena dengan mau tetap di kontrak karya, di mana kontrak karyanya si Pripot mau berakhir sementara lagi ya, sekitar 5 tahun lagi. Sementara kontrak karya saya pastikan itu tidak akan ada lagi di bumi pertiwi kita ini. Selesai ini terakhir ya? Terakhir. Ini habis kemudian tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah ini memang dalam Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, saya bilang sudah lama bahwa salah satu kelemahannya daripada Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 ini masih mengakui kontrak karya ya. Tapi sampai terakhir, selesai kontrak ya sudah tidak ada lagi. Nah di dalam rencana revisi Undang-Undang Minerba, kita di Komisi 7 meskipun belum secara konkret ada rancangan Undang-Undangnya, sudah bersepakat bahwa sistem kontrak karya tidak boleh lagi ada di bumi pertiwi ini ya. Nah itu jangan bermimpilah untuk bisa melanjutkan model kontrak karya untuk free port. Padahal ingat kontrak karyanya dia ini cuma berlaku sekitar 5 tahun lagi selesai. Artinya lebih banyak ruginya buat kita Pak ya, kalau kontrak karya itu dilanjutkan gitu kan. Nah ini kan harus ada win-win solution Pak Gurtubi, artinya ketika kakak sudah dihapuskan kemudian ada izin IUPK ya kan, itu sebenarnya sudah win-win solution belum? Dalam dua perspektif. Sudah win-win itu, IUPK sudah win-win karena. Dari kacamata free port sendiri? Dengan IUPK, dia bisa beroperasi lebih lama lagi di Indonesia, tidak selesai sampai 2021. Tapi kurun waktunya beda dengan kakak? Ya beda, tentu apa namanya, 20-an tahun ya. Dan yang kedua, dengan IUPK terbuka peluang untuk mengekspor konsentrat. Ya? Tanpa melanggar undang-undang. Pemerintah itu, kalau memberikan izin, apa namanya, mengekspor konsentrat sekarang, sebelum dia pindah ke IUPK, nah ini rawan pemerintah dituduh melanggar aturan. Dan pasti sudah digoreng di DPR ya Pak ya? Iya gitu dia. Saya akan ajak Pak Gurtubi untuk kita, mudah-mudahan ini sudah tersambung dengan Pak Simon Sembiri. Pak Simon selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak Simon? Baik, baik. Terima kasih sudah bergabung dengan Berita 1. Ya, ada Pak Gurtubi di sini. Pak Simon, bagaimana kabar? Ya, baik, baik. Pak Simon, komentar Anda terkait tarik ulur negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia. Kemana ujungnya ini Pak Simon? Begini loh ya, saya kan pengalaman membawa new mondul karbitraser. Betul, betul. Setelah kita menangkan, hancur juga. Jadi begini loh, hidup kita di dunia ini, janganlah melawan pemerintah. Pemerintah, hidup wise. Ya kan? Ya. Ya, katakanlah nanti kalau pemerintah kalah. Pemerintah kan bisa menjadi kebijakan yang menjadi mengorek mata dia terus-menerus kan? Betul, betul. Jadi ini saya kira McMoran ini kurang wise. Kan sebenarnya pemerintah pun sudah menaburkan undang-undang sejak 2009 kan? Ya. Kan dihormati sampai habis masa berlaku, tapi dalam tempo satu tahun, isi kontrak itu disesuaikan dengan isi undang-undang yang sampai sekarang tidak terjadi. Sebenarnya kalau 2009 dalam tempo satu tahun sudah berunding dengan good faith, kan tidak ada masalah, kan? Artinya Pak Simon, Anda melihat Freeport Indonesia tidak punya keinginan yang baik, ya? Ngeyel, Pak. Ngeyel. Tidak juga, sekarang jangankan fisik, studi kelayakannya pun tidak punya. Itu artinya kan Freeport tidak menghormati dong pemerintah ini. Demi hukum itu batal kontrak itu. Betul. Saya bisa membayangkan Pak Simon, betapa berat dan kuatnya tekanan yang diterima oleh CEO PT Freeport Indonesia, ya? Apa tekanannya, coba? Saya tidak tahu, Bapak bisa ceritakan mungkin. Itu mungkin sebabnya salah satu alasan Pak Cepi akhirnya memilih lebih merah putih daripada bernah di Freeport. Jadi Pak Cepi itu kan katanya alasannya keluarga. Kita menghormati lakab. Jadi kita jangan berandai-andai lah. Mari kita interpretasikan untuk tulis lah, ya kan? Pak Simon, mungkin bukan soal trust-nya, Pak. Tapi soal VT Freeport Indonesia dalam tanda petik maruk untuk mengeruk kekayaan isi perut bumi Indonesia, Pak. Dalam jangka waktu lebih panjang. Loh, kalau itu kan saha-saha. Jadi dia maunya begitu. Tapi kan Republik ini kan punya aturan main, dong. Ya, Republik Indonesia kan punya kita, bukan punya Freeport, kan? Yang namanya penjajah, quote-unquote, ya? Kapitalik juga berusaha begitu, kan? Maunya, mau untung sendiri. Itu wajar-wajar saja. Tapi pemerintah kan harus lebih pinter, dong. Ya. Orang yang mempunyai cadangan itu kan kita, bukan dia. Dia punya kontraktor aja. Ya. Saya ke Pak Kurtubi. Pak Simon juga boleh sambil kita diskusi, Pak, ya? Bertiga ini. Pak Kurtubi, DPR pasti mendukung, kan? Langkah pemerintah, kan? Oh, iya? Satu suara semua, Pak. Satu suara. Jadi, langkah pemerintah sudah tepat, ya? Dengan menawarkan IUPK ini. Saya katakan tadi, sehingga si Freeport ini ada peluang untuk mengekspor konsentratnya. Satu sisi, di sisi lain, kewajiban untuk membangun semeltur barang wajib. Ya, ya. Tidak bisa Freeport mau meniadakan kewajiban membangun semeltur itu. Kenapa sih? Kok angku sekali, Pak, Freeport itu? Sampai regulasi pemerintah tidak dihormati, Pak. Mungkin terbiasa, sejak mereka tak... Terbiasa di negara-negara lain atau di sini? Sekian puluh tahun sebelumnya dia bisa kontrol, ya? Gini, dia masuk ke sini tahun 67 dengan kontrak karya. Bayangkan, kontrak karya itu kontrak antara The Government of the Republic of Indonesia. Ya. Dengan Freeport. Jadi dia merasa sejajar. Iya, ya. G2B, ya? Iya. Satu. Kedua, selama 40 tahun lebih, menurut kontrak karya yang mereka tanda tangani, menikmati keuntungan luar biasa. Katakanlah, tarif royalti, PNBP. Untuk emas cuma 1%. Ya. Ya, meskipun sudah banyak pihak mengkritisi. Bahkan dulu, kalau tidak salah, Presiden Gus Dur mau merubah, jangan 1%, naikan menjadi berapa, 3,75. Tidak bersedia mereka itu. Iya, ya. Jadi sudah terbiasa sekali menikmati kemudahan-kemudahan besar dari kontrak karya yang mereka sepakati. Iya, iya, iya. Lebih-lebih, lalu kontrak karya tahun 1991, kalau tidak salah, tambah lagi kemudahan yang mereka dapatkan dari kontrak karya sebelumnya. Tapi Pak, jangan lupa, ini kan corporate atau business to government, ya kan? G2B, gitu kan? Harusnya kan, saya tidak punya pemerintah Amerika, tapi pasti ada kepentingan Amerika melalui korporasinya untuk mengamankan kepentingan di sini. Nah, apakah kita bisa berdiri sama tegak, gitu kan, dengan negara-negara lain dalam hal kepentingan, kalau tidak jadi presiden buruk ini, Pak? Nanti ini bisa berlaku di banyak hal, investasi asing ke dalam negeri. Ya, untuk sumber daya alam ya, sebaiknya dan seharusnya tidak boleh lagi pemerintah yang berkontrak. Maka dalam undang-undang Minerba, tidak lagi kontrak karya, ya rezim perizinan. Pemerintah yang memberikan izin kepada kontraktor. Jadi, tangan pemerintah di atas memberikan izin kepada kontraktor. Beda sama kontrak karya, karena kontrak karya itu saya katakan tadi, pemerintah menjadi sejajar dengan pihak investor. Nah, ini yang dihindari. Interpretasi hukumnya lumayan macam-macam di situ. Betul, betul. Yang mereka mengatakan menjadi posisi lebih kuat, begitu. Sebab semua yang dikontrakkan dalam pasal-pasal itu baru boleh berubah kalau disetujui ke dua belah pihak. Nah, itulah yang saya katakan kontrak karya ini pertentangan dengan konstitusi. Mestinya enggak boleh ada dalam undang-undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Sudah enggak boleh sejak undang-undang, tapi diakomoder sampai kontraknya selesai. Nah, dalam undang Minerba yang ke depan, kami di DPR enggak mau lagi menggunakan kontrak karya itu. Artinya, apapun langkah yang dilakukan, misalnya lobi-lobi dari PT Freeport untuk mungkin kembali ke soal kontrak karya, tidak akan diduk di DPR, ya? Enggak akan di DPR, enggak akan pernah setuju. Baik, Pak Kurtobi dan Pak Simon, kita berikut dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa kami segera kembali, sesaat lagi.